Balaila 14 tahun menikah sampai akhirnya mengetahui bahwa sang suami berselingkuh dengan wanita parubayang taunya dari mana Si paling calo nih, si paling orang dalem nih ya Punya tiket 100 klarifikasi putri Indonesia jadi calo tiket code play Gila gila ceki ceki people Artis berinisial RK Katanya, diaduin ke polisi ya terkait video yang sedang ramai Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung Buat yang belum dapet notifikasi silahkan dicengklung Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuli nya ada di deskripsi Si Nyoh Sudah ya kita langsung aja ya akan membahas soal Ingat yang seminggu lalu viral soal istri yang diselingkuhin sama suaminya Masalahnya selingkuhannya itu nenek-nenek Nah istrinya diundang di TV Awalnya aku mikir kayak apa konten kali, apa semen settingan gitu Dan ternyata diundang di TV berarti itu beneran Beneran Biasanya yang diselingkuhin sama suaminya istri-istri akan cenderung emosi sedih Betul Tapi mbak ini kayak, gue gak habis pikir Ya iyalah Siapa yang habis pikir bang kalau misalnya selingkuhnya Sama yang Apa maksudnya kayak nenek-nenek gitu Kalau misalnya selingkuh sama yang lebih cantik Lebih harian nol gitu Kayak Oke lah Oh yaudah gitu Bukan yaudah juga sebenarnya Oke lah masuk akal tergoda Ini sama nenek-nenek Terus juga kita akan bahas soal Katanya putri Indonesia Tapi jadi calon tiket Coldplay Wadidaw menarik sekali Pokoknya nih Pertama kita meluncur ke sini ya Oke Ini ada cerita Laila istri Laila mobile legend Bukan dong Laila istri yang diselingkuhin dengan wanita paruh baya Ini mbaknya sampai diundang ke TransTV tadi Mungkin ya lupa aku ya pokoknya maya Tapi mungkin buat satu people yang belum tau case-nya Nyonya juga mungkin kalau lupa-lupa Mamang juga lupa Kita remain dulu flashback Oke Gimana case-nya Melucur Nih nyonya Nanti mungkin nyonya Kalau mau di-translate nyonya pause aja ya Cek-cek people Play Sama gak cerai Aku yang keluar Oh ngono Tapi nih sama yang cerai Ya daripada ini kasihan kan Oh ngono tau Oh sama yang gelim nerimo Oh iya iyalah Oh alapak Kak gelim nerimo Iya 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 Enggak aku es enggak Aku udah gak mau gitu Kalau nenggak aku maaf Salaman dulu Ayo salaman Aku gak nerimo Uwes aku uwes 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 Duduk enggak Enggak iya Kak Popo balik ini mana Enggak apa Ngono mana Mbak samian Oh ya intinya tuh kayak Ya kalau misalnya aku Masih lanjut lagi nih Sama intinya ya Kalau misalnya aku masih lanjut lagi nih Sama suamiku nih Nanti dia Suamiku nanti begitu lagi Sama-sama Sama anda Oh jadi si istrinya memutuskan untuk pisah Ya aku udah gak mau lagi Udah gak aku udah gak mau gitu Lanjut Aku udah tuh Itu kayak udah Dewasa Bukan udah Udah capek Udah Terlalu banyak itu apa artinya Kayak udah terlalu banyak Gitu lah intinya aku Udah nek Udah nek gitu lah Ini WA-nya dari dulu tuh Udah aku sadap Dari dulu aku udah tau gitu Kata istrinya Kita lanjut ya Jadi Terus siapa yang bales Yang waktu aku sadap Terus siapa yang bales WA-nya gitu Gak tau neneknya Kayak tadi kayak gak jelas gitu kan Ngomongnya kan Ya mungkin neneknya kayak Gak mau ngaku kali ya Iya ya intinya Ya gitu deh Mba Mba Ya Allah lanjut lagi Lanjut Astaga Kalau dia yang ngechat Kalau aku bales Ya pantas dong Ya wajar gitu kan Aduh Lanjut ya Nenek Ini samian kake lem Kak isok kake tadi Berhubung samian podo gatel Podo gelem Ya kan Ini ya podo gatel Intinya ya itu Kalau misalnya Ya kalau misalnya kalian Sama-sama mau Yaudah gitu kan Ini juga sama-sama gatel Gitu Ini juga mau Ya sama-sama gatel lah Gitu gitu Anu Apa Suwi Gak dikei tempe ini Gak dikei apa Gak tau Tep 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 Oh Ini lama Gak dikasih Oh Gak dikasih Gitu Gitu Gila Bulan puasa ya Berarti udah lama dong Baru viral Baru viral Satu minggu lalu ya Lanjut lagi Ini lho Ini lho Anu Anunya Abis namaka itu Ini Cuma kok ini Kok gini Kok zina Kok selingkung ini Patas tak Ayo 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 Aku mau Aku mau Ko Tepat input Tepat input Tepat input Apa Ibu yang rekamnya bilang Udah lama Gak dikasih Gitu kan Nyo gak ngeri kebawahnya Kulitnya Nyo Nyo Aduh Gimana Yuk Ya Fetis kali ya Aku ngebayangin ya Kulit udah kayak kembang tahu Sayur kembang tahu Tau gak Kan begitu-begitu tuh Tau Sayur kembang tahu Kalau yang belum direbus tuh Masih dijemur Tau Aduh coba kita ke Kronologinya meluncur Nah ini Biar enak nih ya Cek-ceki people Play Balailah 14 tahun menikah Sampai akhirnya Mengetahui bahwa Sang suami Berselingkuh Dengan wanita Parubayan Tahunya dari mana Awalnya sih Dari WA Nenek-nenek Bisa main WA Sumpah Nenek-nenek Bisa main WA Gokil ya DP profilnya gimana Begini Gini Gimana tuh Anjir Dari WhatsApp Aku curiga kok Ada WhatsApp Ini gitu loh Ada WA Dari si Namanya siapa Namanya Perempuannya Budianto Atau Bukankah Kalau Namanya perselingkuhan Itu kan gak Bisa di Namanya Bisa namanya Diganti cowok Diganti gak namanya Misalnya Ayam Gak 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 Cuma nomor aja Cuma Gak disimpan Nomornya Namanya Terus Aku kan tanya baik-baik Ini siapa Gitu Itu di awal tahun baru Ini siapa Kan aku bilangnya Tanya baik-baik Ah enggak kok Itu temen kok Gitu Gak usah lah Gak usah cembur sama dia Emang isi WhatsAppnya Apa sampai nanya Ini siapa Isi WhatsAppnya Isi WhatsAppnya itu Si orang-orang itu Panggilnya Pa Panggilnya Pa Pa P-A Atau Pakai K Pa Enggak Enggak pakai K Bukan Pa Pa Oh Nah Jadikan aku Bil Kamu Bil Asisten gue juga Kalau manggil itu Temen deket gue Juga manggilnya Pa Itu pakai K Jangan Pa doang ya Jadi kan aku curiga Itu Aku tanya kan Aku tanya baik-baik Sama suami Ini kenapa kok Panggil kamu Dengan kata Pa Enggak gitu Ah Ngapain Enggak usah cemburu Sama dia Apa kita Cuma temen kok Cuma aku itu kan Punya Apa ya Filih Seorang istri Kok aku enggak Kok curiga gitu loh Apalagi dibaca ke bawah Apalagi Kalau selain panggilannya Pa Enggak Setelah itu dihapus Jadi kan kita kalau Cuma Pa doang Kayaknya biasa aja Bahkan mau telpon Itu ceweknya Enggak mau telpon Enggak Terus Setelah itu Kenapa mbak Gitu Ini kata Mami DP Pakai bahasa Madura Iya Kenapa mbak Harusnya tuh Harusnya langsung Ditelepon Sini aku telepon Sama ngomong Sama suaminya Mami DP Sudah mulai emosi Bum Apa itu mbak Maksudnya Ya kalau jadi aku mbak Mbak harusnya Telepon aja Kalau memang merasa curiga Sini aku telepon Ceweknya Oke Baik setelah itu Ketahuan Ada wacap-wacapan Apalagi yang mbak temukan Kan di sadap Ya terus Di sadap Di sadap Wacapnya Oh mbak sadap Kan aku kan aku Oh di cloning Oke oke Kan aku curiga Terus aku sadap Ternyata kok Kok apa ya Panggil patrosi cowok Ini panggilnya Emah gitu loh Jadi aku kan Cek cok Tahun baru itu Cek cok Udahlah gak usah Apa Gak usah ngeladenin Sama perempuan ini Aku gak suka Kan gitu Kan bicaranya baik-baik dulu Kak gitu Aku gak suka Biar gak Gak sampai Yang Apa Melebihi batas gitu Udah gak usah Diladenin Oh iya Jadi aku kasih kesempatan Yang kedua Buat si suami Manggil Ma Ma Ini yogurt Ya udah bahas Udah termain fermentasi Udah gak ada isinya Gitu kali ya Coba kita next aja Next Sampai akhirnya Mbak Laila menemukan fakta Bahwa ternyata Suami Apakah hubungannya Hanya hubungan spesial Atau menikah siri Dengan Wanita parubaya tersebut Aku gak nyangka Kalau Apa ya Gak punya pemikiran Sampai nikah siri Enggak Tapi faktanya nikah siri Si perempuan bilang sendiri Oke Jadi akhirnya Mbak Laila sempat Menghampiri Mendatangi Sang perempuan tersebut Wanita tersebut Ketemu dimana Kok bisa tau alamatnya Awalnya sih Itu kan udah Itu kan belan puasa Terus setelah itu Lama aku gak Itu langkah sadar lagi Setelah belan puasa itu Kenapa kok aku Filmnya gak enak lagi Gitu kak Kok aku Filmnya kok gak enak lagi Terus aku Itu lagi Sadar bagi Oke Hanya Ternyata setelah itu Ketauan semua Aduh ini Bukan cuma selingkuh ini Udah melebihi ini Mbak sendiri Mbak sendiri gimana Jadi aku Nangis waktu tau itu Nangis Teriak-teriak Itu gak Enggak Oh bentar Aku pertemukan deh Aku kasih rencana Aku pertemukan Oh mbak cari tau Siapa wanitanya dulu Setelah dilihat Wanitanya Mbak bagaimana Enggak mulai dari awal pertama Sadeb itu kan Udah tau profilnya Udah tau profilnya Apu maen Itu yang men-translate itu Itu dipotong kayaknya Tapi apu maen Itu kayaknya Aduh kok kayak Udah dipotong Gak tau Salah Yang men-translate itu salah Yang bener itu Oh pantesan kan Gak pernah ada di rumah Katanya si mbak Terus si ibu itu bilang Enggak di tempat saya itu Cuma seminggu itu dua kali Terus udah gitu Dijawab lagi Oh gitu Dimana Dua minggu dua kali itu Di tempat hotel yang mewah Atau hotel yang jelek Gitu Ditanya Itulah momen ketika Mbak Layla mengetahui Ternyata memang betul Sang wanita parubaya Mengakui dia sudah Menikah siri Dengan suaminya Mbak Layla Saat itu suami Mbak Layla Apakah mengamini Bilang iya Atau diam seribu bahasa Enggak bilang apa-apa Cuma diem Diem aja dia Cuma diem Setelah kejadian itu Apakah suami Mbak Layla Pulang ke rumah Mbak Layla Atau semakin sering Dengan wanita tersebut Enggak pernah pulang Udah udah enggak pulang Enggak pulang Gimana Tau enggak Gimana Gak tau sekarang ada di mana Gak tau Gak tau Bapak Tak mulai lah setiap Aku suka banget Kayak Aduh Enggak pulang sekarang Gitu Cuma aku suka Mbak WDV Kalau ngomong bahasa Madura Jumur Pride Jumur Pride Lanjut lagi Ini bagaimana bisa tahu Bukti fakta nyata Kalau ada pernikahan siri Jantara mereka berdua Si perempuan sendiri yang bilang Sudah ada pernyataan Mbak Layla ini pertanyaan titipan Dari teman-teman ya Mungkin enggak Kan maksudnya Kan sekarang udah enggak pernah pulang nih Mungkin enggak diginiin gitu Mungkin enggak Oh diguna-guna gitu Enggak tau sih Kalau menurut Sebagai perempuan Kan aneh masih muda Atau mungkin hubungan mereka Hanya sebatas kayak Si suaminya Comfortable atau nyaman Karena dia seperti ibunya Enggak ada udah enggak pulang Masa dia enggak cari bini Enggak ada Mungkin juga ada Penyakit namanya Yang mencintai Penyakit Iya fetis Ke yang lebih tua gitu Tapi ini sangat Cang gitu lah Enggak ada cowok Yang mencintai orang Yang lebih tua jauh Iya betul Karena sebenarnya Ada namanya Odipus Kompleks Odipus Kompleks ini Ada apa ya Ketertarikan seorang pria Dengan wanita yang usianya Jauh ada Odipus Kompleks Belajar deh Kak Karen Memang ada situasi Seperti ini Tapi pertanyaannya begini Sepeketahuan Mbak Layla Keadaan ekonomi Dari wanita parubaya tersebut Seperti apa Apakah lebih baik Dibandingkan dengan Mbak Layla Aku enggak tahu sih Si perempuan ini Seperti apa Aku enggak tahu Yang aku tahu Dari chat Si suami Wah ini selingkuh ini Oke Jadi Mbak Layla Tidak tahu keadaan ekonomi Dari wanita parubaya tersebut Enggak tahu Tapi kalau misalnya Dari chat tersebut Atau sepengetahuan Mbak Layla Pernah menemukan enggak Bahwa wanita tersebut Memberikan barang Misalnya memberikan sesuatu Kepada suami Enggak tahu sih Kalau kata Si perempuan itu HP-nya itu dikasih Dia Pajir Dikasih handphone Jangan-jangan Jangan-jangan Duitnya yang membuat beli HP itu Dari anak-anaknya dia Ada anak sama cucunya ya Ya salam Itu enggak tahu Enggak tahu Itu cuma ini-ini aja Biasakan siapa tahu Suaminya sengaja memepet Karena Sepertinya tidak lama lagi Aku ingin mengincar warisannya Sepertinya Enggak tahu juga yang jelas Apapun Apa penyebabnya Blok sih Enggak ngerti lagi aku Dilihat dari sudut mana Juga masih segeran Mbak ini ya Dari casing ya Enggak tahu Kalau dari karakter yang ada Apa ya Bisa nge-trigger sih Tapi gak Yang mudahan banyak Iya ya Kenapa harus Nenek-nenek gitu Kenapa harus Aduh ya salam Kembang tahu Ya mungkin itu sih yang tadi Antara dia emang Ada Atau emang Ada fetish itu gitu Coba kita ke nextnya nih Next Nah disini katanya Ada yang men-trigger Mami DP sampai Gram gitu Sama si suaminya Siapa namanya Mbak Laila Iya Mbak Laila ini Laila marksman Cegi-cegi Bipa Play Tapi Mbak Lala Boleh gak sih kita berpikir Sedikit objektif ya Kita hilangkanlah Masalah harta Kita hilangkanlah Masalah umur Bagaimana jika memang Sang suami merasa Lebih nyaman dengan wanita tersebut Tanpa kita bilang parubaya Kita hilangkan Kata-kata parubaya Kita hanya Menanggalkan kata wanita Bagaimana perasaan Seorang Mbak Laila Jika memang Sang suami ternyata Lebih nyaman dengan wanita lain Tanpa ada kata-kata parubaya Apa Mbak Laila galak Kamu suami Kalau andaikan Misalkan galak Kalau emang dia Udah gak nyaman Kenapa dia Setiap hari pulang Gitu Kenapa dia Apa nyaman Sama aku Eh aku gak sesuji Kata-kata gak nyaman Gak nyaman Gak nyaman Berapa tahun Mika Mbak? 14 tahun 14 tahun Kalau tak nyaman Mbak Jena setahun Kalau gak nyaman Setahun juga Biasanya udah kabur Mundur Sudah mundur Lanjut Ini 14 tahun Bila gak nyaman Itu dimana 14 tahun Selama 15 tahun Kalau kamu gak bersyukur Jadi orang cowok Maksudnya gitu Jadi kamu cari orang lain Jadi kayak Ya intinya Kamu tuh gak bersyukur Jadi orang Gitu loh Iya Jadi orang Kamu tuh gak bersyukur Makanya kamu cari orang lain Gitu Mas Kita senasib Mas Nanti tenang Jonyo mamang bales Pake bahasa Sunda Ameh liar Si Jonyo Lanjut lagi Lanjut Ya bilang aja Kamu tidak bersyukur Sebagai laki-laki Makanya kamu cari perempuan lain Betul kan 14 tahun menikah Nafkah Masalah nafkah 14 tahun itu gimana Kalau masalah nafkah sih Saya membantu cari nafkah Oh juga ikut membantu mencari nafkah Oke Paling besar Nafkah datang dari mbak atau dari suami Dua-duanya cuma Apa ya Karena saya Kalau masalah nafkah sih Aku gak pernah itu ya Gak pernah dikirim itulah Masyukur ya mbak Bersyukur ya Bagi perempuan Kalau saya bisa kerja sendiri Menghasilkan uang Yaudah lah Gak apa-apa gitu Atau mungkin suami sering diomongin Bahasa-bahasa kotor mbak Jadi suami gak betah di rumah Enggak lah mbak Kok setiap hari pulang Kok nyaman Kok apa bahagia gitu Atau mungkin suami gak pernah dimasakin Di rumah mbak Masak setiap hari kak Atau mungkin suami gak pernah Dinyanyiin Kenapa harus nyanyi Jadi gitu Kurang lebihnya Kronologi Sama Pergerakan si suaminya Gitu yang Sampai sekarang Semenjak video itu Direkam Itu gak pulang Gila Gila Aku gak ngerti Apakah Dari pinggang ke atasnya doang Yang nenek-nenek Gak mungkin Pinggang ke bawahnya ABG Gitu Atau dari leher ke atasnya doang Nenek-nenek Iya gak Kan siapa tau Leher ke bawahnya ternyata ABG Pas dibuka Wuu Gitu kan Sampai suaminya Gitu Tapi emang Jadi kayak kesannya ini ya Suaminya tuh kayak Yaudah lah Istri udah tau Aku udah nikah siri juga Yaudah gitu Kayak gitu ya Terus-terus tidak mencoba Menyelesaikan Atau nge-clearing masalah ini Padahal sih Mbak Layelanya udah open Kalau mau cerai ayo Iya Mau dicerai ya ayo Gitu Gak juga yaudah Atau suaminya Kayak mungkin dalam hatinya Sabar sayang aku sedang menjalankan misi Menggeruk harta ibu ini Itu mungkin ya Gak tau juga Tapi yang jelas ini Sungguh sangat Membagongkan Karena stigma pelakor itu Lebih cantik Lebih Wow Goyangannya Lebih bahenol Semuanya terpatahkan Terpatahkan disini ya Ini bahkan ada pelakor yang Lebih tua Sangat-sangat lebih tua Gitu lebih tepatnya ya Dan dibilang lebih cantik Enggak Lebih kenceng Lebih bahenol Sungguh sangat Enggak Lebih kenceng Dan Ini Satu-satu yang aku pernah penasaran Nenek-nenek main WhatsApp gitu kan Kadang kita yang umur 60, 40, 50 aja udah begini Mainnya tuh gini Nenek-nenek umur berapa gitu Kok bisa yuk ngetiknya gimana Kan pasti gini Matanya tuh gini, ditarik tuh Gokil Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan Casingnya doang yang tua gitu Kadang ada kan orang yang goros Satu banding berapa kan Ada juga yang kelainan kayak gitu Tapi satu banding berapa Iya sih, cuman Ya gak ngerti Ngkongku aja Gak bisa SMS dari jaman yang ada HP Apa sih? Touchscreen Enggak, masih jauh sebelum itu Itu aja gak bisa SMS Sampai akhirnya sampai sekarang ngelepon Ya telepon aja gitu Karena gak bisa Ya mungkin nenek-nenek itu rela belajar teknologi gitu Demi mengejar sang jodoh Pusing anjir sumpah nih Sampai people kemarin yang minta Emang bahas soal Apa ya Yang pelakor yang nenek-nenek gitu kan Puas beserta kronologinya Dari istri sahnya Mereka kita lihat ini nyonexnya Yang katanya putri Indonesia Tapi kok jadi calot tiket kotlay Oke Kenapa why? Kenapa? Why? Lucur? Cus Nyoh? Ya Ini dia putri Indonesia intelijensia 2019 jadi calot tiket kotlay Cek cek people Lay Lisi Joana putri Indonesia intelijensia 2019 Jadi calot tiket kotlay Dan bangga Hah? Kok bisa ya? Baru-baru ini viral Putri Indonesia intelijensia 2019 Lisi Joana mendadak Dijen-dijen Gara-gara Ia terang-terangan Jadi calot dan menjual Tiket konser kotlay Ratusan Bahkan nih Ia mengaku loh Dapet tiketnya Dari orang dalam Cek Ini juga Hahaha 100 tiket dari orang dalam Najis-najis Emang belum cocok Kotlay konser di Indonesia Yang penuh kebusukan ini Ini story-nya ya Habis kuota 2 Cuma ada 100 tik Kuota 2 Cuma ada 100 tiket Sorry Yang keluar tiket kedua Ya guys Beberapa yang dapet Aku udah chat ya Yang gak dapet Sorry banget Kalau mau ikut kuota 2 Tapi harganya udah naik nih Dari orang dalamnya Jadi buat yang mau-mau aja Eh Yang wartiknya tuh 1.500.000 orang loh Ini mode-mode kayak gini Dari orang dalam Orang dalam Orang dalam gitu Karena apakah anda ikut putri Indonesia Dari orang dalam gitu Dan bangga gak di post gitu ya Salam Lanjut lagi Lanjut Waduh Masuk putri Indonesia Lewat jalur dalam gak ya Nah Usai kelakonnya itu Ia pun langsung Jadi perbincangan netizen nih Bukannya tobat Eh malah bangga Dan berkata Gini Wkwk Gara-gara jualan tiks Jadi rame di tweet katanya Duitnya padahal gak gede Lumayan deh Tambahin followersnya Makasih ya Hei anjir Ah sumpah Tuh Nia Hidup itu harus punya relasi Kalau gak punya relasi Kamu mau jadi apa Iya Selalu butuh calok katanya Sadar gak sadar Semua orang pernah jadi calok Kalau gak Aduh apa itu Kalau gak bisa Blah-blah-blah Jangan jadi haters gitu Tapi kan dengan anda yang ngambil jalur dalam 100 tiket itu Anggaplah ini yang ketahunya 100 Ya ibaratnya 100 orang kesempatan 100 kesempatan dapet tiket itu Yang diwar tiket itu kan dipotong sama dia Iya 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 Kok bangga Relasi-relasi Ah nama jalan disini Relasi mah Anjir pusing Lanjut lagi Lanjut Hmm kira-kira gimana pendapatnya Ada yang niat mau beli tiketnya gak nih Kok bisa Hei panitia Kok bisa Orang dalam Ini gimana Bapak Saniaga Tolong Bapak Saniaga Masalahnya banyak warga Netizen plus 62 Yang memang pengen niat Udah ada budgetnya gitu Gak dapat War tiket gitu Walaupun hanya 100 gitu Tapi seenggaknya Fair play dong Iya Tapi itu kalau dilihat tadi Apa sih Ini kayak gelombang kedua gitu tadi kan Iya war kedua Yang pertama dia jual 100 juga dong Iya iya Gak tau tuh Itu kan ada dua kali war Coba kita lihat ke yang berikutnya video Melucur Cus Nih Nih Si paling calo nih Si paling orang dalam nih Punya tiket 100 Klarifikasi putri Indonesia Jadi calo tiket code play Gila gila Ceki-ceki people Play Juga ingin klarifikasi Terkait video saya yang beredar kemarin dan hari ini Bahwa tidak ada niatan saya untuk monopoli Nah putri Indonesia Intelijensia 2019 Ini bukan pemenang utama ya Tapi merupakan pemenang Intelijensia Lisi Joanna Johnson Ini memberi klarifikasi terkait penjualan tiket code play Yang disebutnya bersumber dari orang dalam Dalam video klarifikasi yang diunggah melalui Instagram story-nya At Lisi Joe Ia mengatakan bahwa Ia tidak berniat melakukan monopoli tiket code play Lisi juga mengklarifikasi Mengenai orang dalam Yang ia maksud adalah kerabat atau keluarga dekat Yang memenangkan tiket Saat pre-sale Dan public sale Tiket sedang berlangsung Masa iya Kalau menang tiket sampai 100 lebih Itu opsinya lu pakai bot Orang dalam itu Yang katanya kalau emang keluarga lu pakai bot yang bener-bener canggih Lu mau nambang bitcoin Anjir alat-alatnya bagaimana gitu Atau enggak ya memang orang dalam Dan ketar-ketir juga ke gap nih Hei Kita menuju ke IG story-nya lah Cus Ini nyok IG story-nya 21 jam yang lalu Ii ngeri ilang gitu kan 3 jam lagi Cek-ceek people Selamat malam Saya ingin meluruskan Juga ingin klarifikasi Terkait video saya yang beredar kemarin dan hari ini Bahwa tidak ada niatan saya untuk monopoli Juga terkait orang dalam Yang saya maksud disini adalah Beberapa kerabat dan keluarga terdekat saya Yang memenangkan tiket war called play Pada BCA pre-sale juga public sale Jadi niatan saya hanya untuk membantu memasarkan Dengan sistem sharing profit Jadi sekali lagi saya minta maaf Atas kesalahpahamannya Terima kasih Eh si paling influencer Membantu memasarkan Neng Neng diem aja Nggak jedok gitu Di WC-nya Itu tiket udah laku gitu Iya benar-benar Nggak usah ala-ala membantu memasarkan Bilang aja nyari untung Sharing profit Udah lu nyari untung Nyaloin Membantu memasarkan seakan-akan Kayak Kalau aku nggak memasarkan Nggak laku nih Nggak gitu Berak sekebon Nggak usah dipasarkan juga Orang tuh rebutan Mau beli gitu Kesian temen-temenku Terus yang pada senior-senior di kantor Yang memang besar Lahir dan besar pada jaman-jaman Coldplay gitu kan Sampai yang ada terakhir tuh Dia cerita tuh Anjir ngerujit jenah Apa itu? Pusing gak? Anak jaman sekarang Tahu satu dua lagu Beli gitu Ya menang lagi warnya Sabar teh Sabar teh Aduh anjir Dan ternyata ini ada seratus yang ketahuan Yang dimonopoli Bukan monopoli itu Monopoli Yang dijual Lu tiket nyari keuntungan berapa Lu jual 10 juta Harga tiket 5 juta Dijual 10 juta juga dibeli Benar Membantu memasarkan Membantu pemasarkan Minum obat pelu Anjir Itu halau Itu inung kamu Anjir pusing Ini kita ke next aja Next Nyoh 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 Lastnya sebelum kita ke Supertanks Ini ada Kalau kemarin kita bahas Soal 47 detik Rebecca Klopper Yang masih diduga Mirip dia gitu Ini ada ikatan Ikatan Pemuda Lawyer apa gitu Gak ngerti Pokoknya Yang melaporkan Artis berinisial RK Katanya ya Diaduin ke polisi Terkait video yang Sedang ramai Video itu Di ketok palu Di apa Bukan juga Belum Udah main Ngelapor-laporin Gitu kan Ceki-ceki people Play Kami udah Ada surat Tanda terima Aduan kami Langsung ke Kavar Estim Keki Cyber Hari ini masih dalam bentuk aduan Karena Laporan kami Kami akan mempersiapkan Bukti-buktinya Memperbuat Memperbuat Tentang Dugaan Tindak Tindak Yang sementara Beredar Gak emang masalahnya Apa sama mas-mas ini Yang harusnya pusing Yang harusnya berseterut Harusnya pihak Yang ada di video itu Dengan pihak yang Siperekam Masnya kenapa Nibrung mulu Mas Memperkeru Suasana aja Ini masalah terbukti Itu bener dia Atau bukan juga Belom Udah main Lapor-lapor aja Kalau merasa dirugikan Apanya Yang dirugiinnya Gitu kan Sampai ada yang komen Emang dari Syahril Kayaknya ini tim Yang ngedarin video Oh sepaket Gitu kan Jadi kayak Heran gitu Aku tuh Kenapa gitu Apa Yang bikin resahnya Itu apa Kan itu beredar Dan beredar itu Gak terlalu masif juga ya Karena kemarin kita cek Juga banyak Skantum people Yang gak tau gitu kan Ya Itu pilihan Untuk melihat Atau tidak Betul Karena masih Banyak kasus lain Yang bisa ditangani gitu Kayak terus dilaporin Kenapa Biar tetap Stay ada di permukaan Gitu Dilaporin Emang kayak gimana sih Tapi Kalau kayak gini Aku jadi kayak Relate sama Omongannya Pak Haji Faisal kemarin Jadi kayak Kelihatan ngejatuhin lagi Gak sih Gitu Iya Iya Bener Kan itu beredarnya Gak beredar secara umum Lu butuh effort Nyari-nyari sendiri loh Gitu kan Di twitter Berarti anda sudah nyari Apakah anda kecewa Wah Cuma waktu degetik Harusnya lebih panjang Tapi yang jelas ini pusing Yang harus diurusin Makadinkus Bapak Itu Tolonglah Pusing aja Sudah nyok ke Saya thank you Super Thanks Thanks Cus Opening saya thanks Terima kasih kepada Para Sultan Santu Yang sudah memberikan Super thanks Pada kita Dan juga memberikan Ruah kepada Santu people yang lain Untuk Koming-koming Bertisan-tisan Dan juga menyampaikan Aspirasinya di kolom Komen di bawahnya Langsung kita buka Yang pertama ada dari Alvi Agata Vianna Biprili Queen Malam nyomang Dan nanti bibel Sebagai alumni pelecehan Aku yakin Itu dia dikasih obat Nyomang Karena aku juga dulu Begitu bahkan Gak cuma sekali Aku pernah di beats Dikasih obat Yang bikin lemes Tapi masih sadar Dikasih peraksaan Juga pernah Bahkan disirep Atau nyonyot Tahulah Pasti biasanya Dipakai maling gitu ya Ujung-ujungnya Di video buat ancaman Ngeliat video Rebecca Jadi keinget kenangan Menyakitkan itu Udah ah Kok malah curhat aku Buat yang mau ngeramain Silahkan Wendy Prayetok Makasih lapaknya Kakak Alvia Olisin here Ini gubernur Maboknya Gak abis-abis ya Minta warga Jangan sehujun Kalau kerja lu Kayak gitu Jelas wargamu Berburuk sangka Blok Kevin Christodeus Selamat malam Santuy people Semua yang Olisin here Nokomende nyomang Tak bisa berkata-kata Tisam nyomang Sempat untuk kita semua Fis Ilien Thank you Sultan Santuy Seneng liat interaksi romantis Nyomang yang tipis-tipis Riki Abdurohman Sama-sama ya Kak Via Sebagai telematika dadakan Aing bisa memastikan Kemiripan 99% Tapi untuk memastikan kembali Perlu durasi yang lebih panjang Jadi yang punya video full Ya boleh lah Minta buat reset ini Mas Sulit Sulit sekali Sulit Rokos Shampoo Halo deh Kuliah pak kerja Itu halo deh Halo deh Tau nggak Trend DM ada Itu Nanti kita bahas Nextnya Vidi Ali Ayo Mang and Al Jangan kan nonton Netflix Nipu uang dengan cara merayu lewat Medsos Jual beli barang terlalang Banyak Mang Keluar dari penjara Bukannya membaik Malah makin buruk Sungguh lucu Kayak badut pemerintahan kita The nextnya Mayuda Pratama Assalamualaikum Nyo Manya Santu People Terima kasih tentang korongannya Koko Kecil NK Alvia Gue udah nonton lagi Pas cek trending di tweet Mirip banget Aku mikirnya juga gitu BK Kayaknya dibuat mabok Kasian MDS nonton Netflix Biaya langganannya dari mana Kok bisa Kelingginya uncur sekali Sehat selalu semuanya Andi Leo Red Ya elah Masa hari gini Wartawan masih aja Nggak belajar Mau muhrim Nggak muhrim Jangan diusik Bukan kalau urusan publik Nggak menghargai privasi orang Sama sekali Kalau suka sama suka Mau seatap Kayak sekamar Kayak biarin aja Jangan ngurusin Yang bukan urusan ya Kerja profesional aja Jangan pertanyakan Pertanyaan murahan Kayak gitu Tanyain Kok jadi mewakili Kaum hipokrit sih Yang pas kemarin Nyeke ini ya Penjaganya ya Next ada Iri Kasusnya Mbak Resti Sama kayak temenku Dia beli baju di IG Niatnya buat lebaran keluarga di Indo Ternyata malah ditipu Diteleponin sama orang yang ngaku Beacukai Dan dimintain uang 2,7 juta Kalau mau barang dikirim Temenku yang ketakutan Karena bawa-bawa beacukai Akhirnya ngirim uangnya Setelah kirim uang Dimintain lagi 250 juta Dari situ dia baru sadar Kalau kena tipu Asli sindikat penipun ini Harus diusut Soalnya korbannya udah banyak Dan rata-rata PMI yang jadi korbannya Iya itu Apa namanya Resti mana Atau ditunggu DM-nya gitu Buat ngasih barbuknya Siapa tau bisa kita angkat tipis-tipis Nextnya Kiki Aditya Sama kayak aku Niatnya mau beli baju lebaran Buat keluarga Taunya ditipu Tapi alhamdulillah Tidak sebesar itu Cuma 2 juta 2 juta cuma Gede itu Itu aja udah nyesek banget Apalagi kalau sampai kayak temennya mbak Pasti sedih banget Semoga orang-orang yang mencari nafkah Dan dengan cara Mencari nafkah dengan cara Menzolimi orang Dengan menipuin orang Diberikan hidayah sama Allah Amin Kebanyakan penipu mode seperti itu Dilakukan di dalam lapas Terima kasih sudah menonton Lanjut di komen seperti biasa Nyo-nyo dan Nyo-nyo dan Nyo-nyo dan Nyo-nyo dan Nyo-nyo dan Ciao Ciao